Intro Yes, halo X-Woners Udah lama nih gak bikin podcast Sebenernya dulu tuh saya tuh punya Program podcast namanya Itu Bosan Bosan itu obrolan santuy Sekarang kita back lagi Come back lagi Untuk memberikan informasi Ya seputar musik, seputar kehidupan Apa, teman musisi kita Dan disebelah saya ini Ini salah satu drummer Yang paling ganteng di Bandung Bener serius Gue dulu tuh Nonton dia pas waktu Dream Band Dream Band 2005 Selesai acara Peter Pan itu, jaman Peter Pan ya Peter Pan itu ngadain acara di Dago Kelasa Dago Yes Dan masih inget tuh Dulu tuh Borio tuh pake bajunya Sa satu clothing lah Yang mangkok gitu Pake hijau Dan disana gue tuh nonton Sampai hilang HP Nokia masih cingit-nit Nokia Poliponika itu tuh Yang bertanya kan Nontonnya pasti gak sendiri Iya dulu rame-rame Tentunya rame-rame sama temen-temen Temen-temen Dream Band dulu kan Ankara Oh iya, jaman itu Iya, jaman Ankara Kita sambung tepuk tangan buat Reza Beradar, apa kabar? Kabar baik, beradar Alhamdulillah Lama ya baru ketemu ya Oh lama banget Hitam-hitam kita ya Oh iya, iya Ganjian gak ya? Enggak ya Enggak Jadi sempat ngebahas di bawah Pas ketemu Kok kayak cewek Sekarang tuh beda Beda gondrong Saya males gulis rambutnya Aduh Gunting lagi Gunting lagi kan Kalau dulu Pas gelam Paling panjang segini ada? Enggak ada Ada lebih panjang Pas lagi Iya, kan dulu disuka diikat itu Oh iya Iya, suka diikat Di warnain gak? Iya, sempat Itu yang gila-gila Itu warna itu Gue tuh Apa namanya tuh Kalau ngomongin tentang Reza itu Salu konsisten dengan drum Apa, snare, picolog Iya, picolog Zaman itu ya Kayaknya Apa namanya tuh Udah menderhadangnya atau gimana sih? Enggak Emang Zaman itu memang Orang sukanya yang itu Karena kita itu Terlahir Itu waktu itu Lagi tren-trennya hip Oh iya Hip-hip metal Terus kan Mereka sempat itu Oh berarti lu Genrenya sebenernya? Kesitu Oh Gue tuh pernah jadi gini Kalau kayak Gue suka itu ngerok Ya Nah Lukman itu suka rock juga Ehm Ariel itu suka britis-an Oh Iya, britis-an Uki itu Ada rocknya ada Britis-an Oh iya 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 Uki juga penggemar sleep note juga Is Aslinya Serius? Iya Maksudnya dia kupas masalah itu ya Terus sering ngomong sama Uki Dulu-dulu ini ceritanya Karena sekarang udah hijrah Nah Terakhir-terakhir dia lebih Kedominan ke Britis-an Ya Karena memang Album yang kemarin-kemarin itu Memang kita ngambil beberapa influence-nya kesitu Salah satunya kesitu Otomatis Tapi gue selalu ngasih Dari segi sound mungkin ya Sound terus Kan maksudnya kalau Kalau gue nih Bikin Ngasih ke Ngerangsangin ke mereka tuh Iya Biasanya dengan ketukan Karena gue malas nulis lagu Nah Dibikin begini Gini Gue punya beat ini Nah gue beat ini Makanya satu Album itu Beatnya gak ada yang sama Berubah-ubah tuh Entah gimana tuh Entah gue punya Memikir kemana-mana Termasuk Ini gue jujur Termasuk Satu lagu Seperu aku Oh Nah itu gue dapet inspirasi Dari si band lama banget Yang namanya Toto Wuih Apa Rosana 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 Oh Rosana Eh bukan Tendang Tendang Oke Ternyata lagu itu juga Ada beberapa Ada band juga Yang udah pernah pake beat itu Oh Cuma gue gak bisa Gak bisa Ada yang gue duluan Tapi akhirnya Si beat itu Gue kasih ngomong anak-anak Bini nih Oh iya Tuh bagus sih beat ini Agak aneh Padahal terang Punya orang Masuk Kali sini gini Semua harus dicoba dong Iya lah Kali gue kasih gini Makanya gue bilang Gue kasih ketukan ini ya Yang lain ngasih yang gini Yang ini kasih gini Oh masuk ya Kalau gak masuk Dirubah lagi Jadi coba Rubah di Lu deh Ini nyawa Bikin gini Masuk Kalau gak Lu tetap gitu Yang ini gitarnya tetap gini Kan begitu kan Betul-betul Jadi satu Oh berarti Lu bener-beneran Berangkatnya bukan dari Ya Peter Pan Termasuk pop lah ya Iya Memang gitu kan larinya Tapi lu Emang basicnya tuh Rock Rock Lu kemana itu rock Buktinya dia masih Pake PRS tuh Iya PRS Kalau ngomongnya dia memang Pop si jati kan Minimal tele Atau Ya apalah ya Fender lah Fender Gitu 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 Kan dulu tuh kan coach Coach gua tuh capung Kang Capung Kang Capung Kang Capung Selalu besar Gue bikin Apa namanya Dikemas gitu Kian rupa Akhirnya dia Coba deh Kalian nonton Salah satu band Supaya menjadi referensi Supaya menjadi Istilahnya kuliah lah Kuliah musik kita Gue nonton dulu tuh Dulu tuh di daerah Senayan Dan gue tuh Ditempatin Usus untuk VIP Itu kesan banget Serius Berkesan banget itu Tapi itu dari Kang Capung Iya Diundang Band gua tuh Band Ankara Dengan Sepuluh finalist Dari band itu Untuk nonton Peter Band dulu tuh Banyak pelajaran juga Dari mulai Stage 8 Seperti apa Head look kita Untuk atas panggung Supaya si penonton Menjadi Enak Terus Energi gitu Gak dapet Sama penonton Message yang gue dapet Itu banyak banget pelajaran Dan akhirnya Gue pengen tau nih Kalo Peter Ten itu Sebenernya tuh Referensinya itu Lebih condol kemana sih Dulu ya dulu Kalo dulu Nyampur sih Jadi Oke Lu kan Semua anak-anak tuh Bawa basic masing-masing gitu Tapi yang lain Tidak asal memaksakan Tapi kalo Kalo ada yang band baru Dengerin band baru nih Dengerin doang tuh Oke gitu Oke 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 Nah Biasanya ngasih Mengasih Masukan Dengan Ide masing-masing Kreatif masing-masing Kayak gue tadi Masuk getukan Kayak lukuman tadi Biasanya tuh Berarti tidak terpatol Dalam satu band Gue pengen Kayak gini suasananya Oh enggak Diambil satu band Enggak Enggak Tapi lebih ke perorangan Perorangan gitu Terus di combine Oke Tapi sebenarnya memang itu Pola itu dimana-mana sama kan Iya Nah Ya tinggal Apa ya Mengemasnya Iya mengemasnya Jadi gini-gini Dibikin gini cantik gak sih Bikin ini Oh enggak Kurangnya Coba Kalau enggak gini Ambil ide kasarnya Jalanin aja dulu Udah jadi Kalau dulu kan kita ada Home studio yang Yang cuman ini Akhirnya Kita bikin kasarnya Polanya itu Kan karena jaman Udah digital tuh Tinggal dipotong-potong Ganti bagian ini Potong Tapi Running dulu nih Semua nih polanya Oke jadi polanya Nah dimana dipotong nih Bagian bridge-nya dipotong Ganti ini Berarti 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 ini Ganti ini Ganti ini Sampai Sampai akhirnya Nyaman Nyanya enak Seperti itu Oke oke Biasanya tapi Kebanyakan tuh Kalau Album-album yang Sebelumnya Zaman Peter Pan tuh Banyakan dari Ariel tuh Ariel Sampai Sampai ke Nuan San juga Ariel 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 Kalau Dilihat aja Kalau Ariel kan lebih ke Doennya ke British tuh Tapi dia dengerin juga Semuanya Kayak metal Dia dengerin Oh serius Ada dulu gue suka banget tuh Band Punk tuh Namanya di Ataris Di Ataris Di Ataris Itu gue sama Eki kan doen tuh Lagu itu Band itu Dia dengerin Ataris Dengerin juga Kita dengerin Kang Campung dengerin Ataris Ini barusan diketemu kan Sampai dia punya bajunya Kalau Kang Campung Kalau itu udah aneh Kalau itu Taris Ini dengerin sebenernya Tapi sih Maksudnya Kalau misalkan berbisara Tentang Sosok seorang Reza Di dalam tubuh Peter Pan Kalau gue sih Nggak Orangnya tuh Kalau misalkan objektif Jadi misalnya Gue tuh Menemukan Peter Pan tuh Pas Kemasannya Waktu ada Reza Terus Dulu kita masih lengkap ya Iya Dan itu Bukan berarti membandingkan No Sekarang Jauh lebih bagus Keren Dekasanya banget gitu kan Cuman Kalau misalkan saya Pengen Pengen berbicara Atau mungkin Sebagai penikmat Dari Peter Pan Merasa kehilangan Dengan Sentuhannya Reza Kehilangan dengan Sentuhannya Indra Supahannya Andika Mungkin teman-teman juga Kalau misalkan Dengarkan album Dari Peter Pan Dengan luar Pastikan ada Nuansa yang berbeda ya Kalau misalkan Karena Gue tuh Istilahnya Bukan masa Maksudnya Eraannya gue tuh Pas Peter Pan Lagi Gila-gila Tutup mata Gue tuh kalau misalkan Mau ngapain-ngapain Sampai jual Jual apa Jual apa Pengen nonton Kayak gitu-gitu kan Mungkin teman-teman dulu aja Kayak gitu Jadi Termasuk rindu lah Apakah mungkin Nggak sih Suatu saat One day Semuanya bersatu Bikin projekan Kayak gitu-gitu Mungkin nggak sih Bisa Maksudnya gini Kayak kemarin Ada wacana gitu Cuman Sebenernya gini Kalau untuk ngumpul Itu sering Jadi Silaturahmi masih kan Gue sama Ariel Masih Cuma kita Ya oke Masih Tapi tidak Dalam Frekuensi ya Yang sama Karena masing-masing Udah punya Apa ya Kerjaan masing-masing Kalian Dan anak-anak yang lain Juga Selangat pengharga itu Kalau silatuh Terus Terus masalah Satu saat kita Berseru ini Bisa Jadi Saya tidak bilang Hari ini saya bilang Oh nggak bisa Kita udah Hicu segala macam Nggak tahu Karena Yang satu itu di atas kan Gue bilang bisa Nggak bisa Tapi hari ini Nggak bisa Kayak kemarin Uki Jangan lu bisa Bisa Uki nggak bisa Oh lu kan Sempat Sempat Kan masih ada Second change Itu kan Cuma Mengobat Kerinduan aja Tapi Uki Nggak bisa datang Karena dia ada Kegiatan lain Gitu Udah Singkat cerita Ini kalau ada yang bilang Kalau kita reuni bisa Tapi Uki nggak bisa Nah Lu bisa aja Gue bilang Gue nggak bisa Kalau nggak ada Uki Oh Iya gue nggak bisa Maksudnya Masa reuni nya Cuma saya sendiri Uki nggak Iya Saya nggak mau Dia kan Uki Pernah jadi bagian Saya juga pernah jadi bagian Nggak bisa Masa reuni nya Cuma satu Nggak bisa Semua ada Ini bercerita yang Berempat ya Betul Saya Uki lupan Segala macam Beda lagi Kalau reuni Better plan Itu Tapi kalau ini Gini Nah kalau ini Agak ribet juga Karena Uki udah Nggak mau Gitu Tapi masih Udahlah Maksudnya saya juga Beralasan Kita pernah Satu Wadah dulu Kalau mau balik Kembali lagi Yang sama Posisinya Kalau mau balik Nggak kebayang Kalau cuma saya doang Ngapain Gitu kan Gitu Dan memang Gini nih Kalau dulu Kita bikin karya yang itu Dulu masih produktif loh Maksudnya Hari-hari ini musik Yang juga masih produktif kali Kalau saya bilang Jadi gini Saya terakhir bilang Alasan Saya Alasan keluar Saya bilang Saya begini Saya pingin band ini Saya nggak mau lanjut band ini lagi Satu alasannya Pengen hijrah Oke Kedua Saya sudah tidak fokus lagi Dengan musik Banyakan Presentasinya ke Lebih ke yang lain Bisnis lah Bisnis atau agama lah Segala macam Oke Akhirnya Saya pingin Biar ini jalan Dengan Orang yang idenya masih banyak Nah Saya kasih logiknya Ke anak-anak gitu Jadi Karena saya sudah Tidak terlalu produktif Di sini Bagaimana Kalau ganti sama orang Atau kalian masih Daripada Saya nggak mau Maksudnya Bikin ini Akhirnya saya cuma Jadi lu pas keluar itu Merekomendasikan orang Atau tidak Saya sempat Merekomendasikan orang itu Satu Terus kedua Saya lebih bercerita Masalah Sayanya Kan alasan Kok keluar gitu Masanya Satu saya hijrah Terus kedua Saya sudah tidak fokus Di band Urusan ini lah Karena Ada yang lain kan Yang lebih Bukan lebih Maksudnya Saya sudah dapat yang lain kali ya Ya Kalau kalian masih Mau stay tetap Kalian kan masih stay Di sini Bagusnya ditemani Sama orang yang Masih produktif Yang satu Masih satu Perkuensi Nah Life gitu panjang Kalau saya juga Saya merasa begini Saya nggak mau Urusan duit doang Urusan Ini saya Tetap stay di situ Ngapain gitu Jadi saya bilang Udahlah Saya Urusin dulu Saya sendiri Kalian mesti lanjut Laku Lanjut Karena Maksudnya Itu akhirnya Nanti Kalau pokoknya Saya tetap di situ Terus Saya tidak fokus Ini mereka Kayak ngegandeng Gini doang Iya Saya tidak Harusnya Kalau orang yang di situ Sumbangin Pemikirannya Idenya Segala macam Karena saya Udah Harus sadari Udah Mending saya cabut dulu Toh nanti Kalau suatu saat Kita ketemu Pasti ketemu lagi Nah gitu Tapi lu Sampai sekarang Masih Masih main Saya main lagi Yuki Karena Bantuin solonya Yuki Bantu Dia kan suka Ada panggilan Saya takut Pas Maksudnya gini Kalau dia suka main Itu kan banyak Ada Andi Bahari Ada Ali Ai Mobil Derek Ya bantuin Projeknya Yuki Kalau dia lagi Dia ada main Panggilan disini Biasanya Kalau dia lagi hijran Kemana-mana Orang pingin dia nyanyi Dia dibantuin Saya Bantuin Andi Ali Bantuin dia Udah Tapi kalau Nggak tahu Walaupun sampai Kemana pun Toh mereka-mereka Yang bantuin ini Punya kerjaan lain juga Iya lah Pastilah punya Yang lainnya juga Bisa bisnisan Atau mungkin Yang lain juga Tapi kalau Hobi lah mungkin ya Ya Hobi Itu kan balik lagi Ke standar Dibalikin lagi Ke hobi Kan ini Aslinya hobi Yang jadi profesional Betul Hobi bonusnya duit Nah itu Ini bener loh Kayak pemain bola kan Hobi kan Hobi Hobi Apalagi Eh Tahu ini bonusnya dibayar Jadi aja Prioritas Aslinya Gacongan Oke Oke Pak Supaya nggak kemana-mana Ngobrolnya Jadi Tadi sudah Bapak bertanya Atau mungkin Pengen tahu Seperti apa Dulunya Kalau misalkan Saya lebih ke personalnya Brother Reza ini Brother Reza ini Dulu Mutuskan Kan Udah-udah Noah ya Udah Lagi jaya-jaya nya tuh Lagi naik-naik Wah naik banget itu Naik banget Terus tiba-tiba ada kabar Terus Reza resign Kok bisa sampai Pas sana itu Itu tuh Kalau misalkan Gue banyak tahu tuh Gara-gara apa sih Jadi sebenarnya Kaget loh Ya tahun 2011 tuh Dulu 2011 Waktu itu Fitur Pen lagi off tuh Off Iya lagi off Karena Kasusnya Ariel Yes Oke Nah Saya Udah hijrah sebenarnya Dari situ tuh 2011 Iya Dan saya sempat Ngomong sama Lukman Pelan-pelan lah ya Ya man Kayaknya saya Ngalanjut Pas Ariel udah mau keluar Lukman bilang Gak bisa Kita masih ada kontra Kedepan Oke saya ikut Karena si dorongan Apa Hijrahnya itu kuat Ya Saya Ngomong aja basic Maksudnya basic Agama di Kita itu kan Medisayanya itu Gak ada gitu Tiba-tiba dapatnya kayak gitu kan Uh ini enak ini kan Kan Agama ini mainin hati sih Masalahnya susah gitu Akhirnya dia harus memilih Gitu Nah Di Noah tuh sebenarnya bisa Maksudnya saya hijrah itu bisa Sebenarnya Cuma akhirnya pikirannya aneh-aneh gitu Dan Saya Ada banyak ketakutan Buat saya sendiri gitu Terutama ya Ya cowok lah ci Maksudnya ya Kita bicara sebagai musisi Tau urusan kenakalan begitu Waduh saya Hari ini saya gini Hari ini saya gini Aduh itu mah agak susah Terus kedua memang Ya saya ngomong gini Kalau saya di umur segini Saya kayaknya harus berhenti Saya harus cari lain Tapi itu masih Gak bisa tinggalin itu Sampai sekarang Jum'pun saya masih Lalu saya pengen main Masih main Buktinya saya kan Ngiringin Joki Main-main drum Bukan main cewek Nah Udahlah singkat cerita Tapi akhirnya saya harus Pengerti kanak-kanak Cuma dorongan pemicunya itu Oh berarti bukan Kan banyak sekali teman-teman Yang diluarnya juga Kan gara-gara sesuatu Atau gara-gara Kalau gara-gara sesuatu Saya gak akan ketemu mereka Selamanya tuh Iya kan Berarti beneran dari dorongan Ya itu Tapi kan saya mau jelasin ke mereka Ada orang yang Ini gak masuk akal gitu Jadi kan terus ada yang bilang gitu Memang Bisa jadi Sebenarnya bisa Gak ada yang bisa Ini cuma buat saya pribadi Bukan buat teman-teman saya Jadi Lebih bagus kalau saya bilang Saya bisa ngontrol itu Saya Cari tempat yang lain dulu Oke Ya toh Saya juga tidak jauhin mereka Iya Saya masih bisa ketemu Iya Ya bantuin ini Oke saya bantuin Kayak kemarin kan Iya Dua lagu ya Iya Sampai Ariel maksain Sudah saya bilang Gak usah maksa gitu Pasti saya main gitu Iya Karena Kita masih temenan gitu ya Gak usah Ya udah masuk Masuk video klip Segala macam Nah itu Tapi ya Ya udah karena memang Jiwa saya udah gak disitu Ya saya cari Bisnis lain Disitu Maksudnya Ya dorongan itu tadi Agak susah sih Kalau saya jelasin urusan Iya Ngerti sih gue sih Itu ya Gue ngerti banget Ngerti banget Itu Oke beradar Kan tadi sudah Pas keluarnya dari Seperti apa Lu sih ada Ada contekan Soalnya udah Faktor umur Beradarnya Berarti lu Stay di Bandung Stay di Bandung Stay di Bandung Kau boleh tahu Di daerah mana Cikutra Cikutra Bojong goreng Oh yes Dulu gue itu Pas jaman rimband itu Ngekos Cikutra Oh serius Oh iya Kita pernah ketemu Bener ya Bener Tepat cuci Oh iya bener Pak Robi Aduh bener Iya bener Dia lagi ngelewat Ngelewat Gitu Cing Iya bener Nah itu Pak Robi Kita cerita sini Kita gak cerita Itu Tepat cuci paling bagus Cuma lama-lama Mahal Sudah pindah lagi Mahal Pak Robi Tempatnya strategis Jadi Masihnya cepat lagi Pingir jalan Tadinya murah Tiba-tiba mahal Sudah punya tempat lain Banyak juga kok Ketemu Tapi akhirnya disitu Iya bener Iya depan ini ya Iya kompleks Kompleks Asal-asal Asal-asal Iya bener Disitu Disitu Sekarang ada rumah gede Dibangun tuh Dekat situ ya Iya Dulu tuh kan kosan gue itu Oh yang dibeli itu Dibangun Oh itu yang dibeli itu ya Iya Itu kosan gue Oke Dulu Tapi gue potong Gue cerita bentar Tapi memang jaman Band itu Yang jaman indah memang Ya Indah Iya Dia pun mengakui Iya bener Maksudnya Kan saya Kalau di youtube tuh Suka nyari-nyari Kayak kemarin nih Saya kan Lebih banyak Di depan Komputer kan Ada teman-teman Yang pantau online Segala macam Jadi ada muncul Di timeline itu Gini Kiko Kiko Rory Gitarisnya Megadeth Nah Dia suka Shootingin Vlog-vlog yang Dia lagi di backstage Mana Dimana Saya langsung Saya liat begini Si ini Jadi kayak kangen dulu nih Makanya saya balik lagi Memang jaman itu Jaman paling indah Memang Jaman masih muda Jaman belum nikah Semua lo Iya bener Iya lah Belum nikah Wah ini edang Gila Cik Kutera Cik Kutera pernah banjir gak sih Berat Cik Kutera gak pernah Banjir maksudnya Bapaknya Banjir Banjir Enggak Gak mungkin lah ya Itu daerah tinggi Daerah tinggi Iya Cik Kutera Kecuali Pahlawan Tapi pahlawan yang Ya pinggir-pinggir jalannya Kalau udah sampai terkenang Oh di daerah air lah Paling kalau hujan doang Iya Kita ke atas lah gitu Daerah ke atas Si selokannya Iya gitu Udah gitu Abis lagi ya Kalau sampah Banyak gak sih Nah sebenarnya begini nih Kalau saya juga kemarin nih Satu sih Kalau banyak Kita bicara masalah itu Iya karena Selokan Iya selokan itu Sama gitu Itu kurang Kurang Sebenarnya kalau bisa Kalau untuk warganya Bersih bisa bersih ya Kalau tetep Terus di kampanye Masalah itu Akhirnya yang lain sadar gitu Akhirnya orang Yang buat rokok Eh Untuk rokok tuh Pasti dari yang dia gak suka Tiba-tiba Ayo dia sadar sendiri Bisa gitu Oke Akhirnya tapi gini Kalau mau campaign masalah itu Fasilitasnya sediain dong Iya Iya Tong Iya Nah kedua Selokan tuh Sekarang ada beberapa Jangan Kayak di Bojong Koneng tuh Ada sebagian Yang gak ada selokan gitu Gak ada selokan Iya Kalau apalagi Dalam gang tuh Kan itu yang Riskan banget itu kan Kalau bajir segala macam Oke bisa selamat Karena Tukang sampah Kadang-kadang tukang sampahnya juga Ya mungkin karena Untuk merekrut Orang yang ngambil sampah itu kan Sedikit sulit ya Siapa yang mau Apa segala macam Walaupun Gaji Gaji tuh Kalau itu Bayangan sampah Jadi kita aja Sampah tuh Perhari tuh Berapa Coba berapa ton Bingung kan Petugas sampah Padahal pemerintah udah sediain tuh Tapi alhamdulillah Ini ada selokan tuh Yang ngalir ke saya Bukan selokan Dulu kayaknya sungai gede tuh Akhirnya jadi selokan Karena orang bawa umat sampah Tapi udah mulai dibaikin tuh Pernah Si jalurnya tuh Iya udah bagus tuh Tinggal warga aja Tapi alhamdulillah warga yang dekat itu tuh Yang paling ngeser botol-botol kayak gini Nah betul Kalau banjir itu Dia kan Kalau yang kayak musim panas gini tuh Jadi memang airnya agak surut banget Jadi kadang-kadang Cuman ngalir sedikit Tapi kalau banjir itu gak masuk akal Bisa segini airnya Iya bener Nah itu kalau kedorong semua Aduh Bayangin ketutupnya dimana Coba habis semua kesana Tuh Gak tau ya Kalau Pemerintah mau ya memang Kalau memang mau kempen masalah itu Kalau gue sih Emang sekarang lagi Menyeroti tentang lingkungan Nah itu betul Karena dampak dari Sampah bisa ke banjir berat Nah iya Dan sampai sekarang juga Kan gue tinggal di Bojongsoang Dulu tuh Tinggal gue Banjir? Di Dayekolot Dekat dengan Bojongsoang Itu Kabupaten Badung Selatan Itu dari berawal 2003 Pas gue kuliah itu Banjir baru Semata kaki Mata kaki Setiap tahun banjir Terus banjir terus Akhirnya sampai sekarang Terakhir 2020 Pas pertama pandemi Itu banjir Sampai di rumah gue Itu sampai Satu meter setengah Oh tenggelam Nomor ada Itu mah kolom Nomor ada Di rumah itu Yang dulunya 2003 Itu masih di Patah kaki Alasannya apa tuh? Drainasi apa? Sampah Sampah dari Citarum Sampah dari Citarum Jadi Citarum itu Sudah puluhan tahun Tidak dibersihkan Dan untungnya sekarang ada sektor 6 Tapi udah kan? Udah sudah Dan sudah punya tanggul sendiri Sudah punya Danau sendiri Untuk Sekiranya kalau misalkan si Debit air dari Citarum ini meluap Bisa diarahkan ke Ke mana-mana gitu Bukan Maksudnya ke salah satu Kita bikin Jadi pemerintah tempat Bikin kayak waduk kayak gitu Nah Jadi bisa diberalih ke sana dulu Udah beres Dialihkan lagi ke Citarumnya lagi Untungnya Tapi Sekarang itu banjir sudah mulai Menyusut Sudah 2 tahun ini Tidak ada lagi banjir Oke Oh Alhamdulillah ya Alhamdulillah Ada dampak dari waduk itu Nah sekarang itu Sampah 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 itu berserakan Di setiap gang Ada tulisan Dilarang buang sampah Malah buang sampah Iya-iya susah Yang gue pengen campaign sekarang itu Apalagi gue kan sekarang Berhubungan dengan musih Otomatis berhubungan dengan Anak-anak muda Setiap event Gue pengennya itu Semua Oh iya Harusnya itu Mengadakan Nah pasti kan Ada dari sampah plastik Botol Paling banyak tuh Apapun juga itu Gue lihat beberapa event Tong sampahnya gak ada Nah itu yang gue bilang Gue pengennya itu Ya mudah-mudahan Didengar dengan Ioyol lain juga Atau mungkin penelenggara lain juga Harus diutamakan Tong sampah dulu Mau berapa puluh tong sampah Terserah deh Iya betul Yang penting campaignnya itu Dapat Buang sampah pada tempatnya Bahkan gue pengennya Dan sekarang juga Gue punya riders Kalau misalkan setiap ada Ruang tunggu Ruang tunggu gue sendiri Harus ada tong sampah Nah itu Kalau gue kayak gitu Dulu kalau gak salah Ini ada sekitar 4 tahun lalu 3 tahun lalu Dulu Pak Emil Masih jadi Balikota Ini kan sempat ada Itu mobil Kalau gak ada tong sampahnya Kan Tapi sekarang Udah gak ada Kali ya Ya karena mungkin gini Oke itu mungkin Maksudnya Sisi pedulinya dia Cuman memang Minimal pemerintah Yang menyediakan tempat itu Iya bener-bener Itu Sangat Apalagi kan kita di Bandung ini Memang Indonesia ini kan Kalau negara sana Kalau saya liat ya Oh sorry Kalau di luar itu Bersih Bersih Karena memang penduduknya Gak seperti kita rapat Gitu segala macem Kalau disana kan Saya gak bilang Kalau tingkat pendidikannya Lebih tinggi Gak bisa bilang begitu Tinggal Kesadaran orang-orangnya aja Kalau terus diingatin Ingatin-ingatin Kan pasti Pokoknya Jangan buang sampah ya Bisa lah Bisa Kalau menurut gue sih Bisa Sangat bisa Tapi Pemerintah sediain Fasilitasnya Betul Dan Kalau menurut gue sih Memang harus Pertama dari kita Yang keduanya Memang kita harus Jangan Putus Maksudnya Jangan Lesu-lesu Untuk Mengcampenkan Apalagi ke anak mudanya Kalau gue sih Lebih-lebih ke anak muda dulu Jadi anak muda Otomatis Merambatnya Bisa ke atas Karena Misalkan Yang atasnya Contoh hal kecilnya Orang tua Tua dari kita Lihat Anak mudanya Bersih Rapi Dia pasti malu Kalau gak malu Sudah putus Suratnya Serius Sudah Kalau gue sih Kesana Kenapa gue Pengen Mengcampenkan Masalah lingkungan Ini Karena Orang tua gue sendiri Yang jadi dampaknya Yang dulunya Asri Depan rumah Ada Pohon belimbing Pohon sirsak Sekarang Sudah Nggak ada Karena kan Dari Pohon kan Nggak mungkin Terus ada pohon Karena kan Dengan kotoran-kotoran Yang ada banjir Mereka Nggak sehat Otomatis harus ditebang Jadi nggak ada serapan airnya Air-airnya di beton Nggak ada serapan air Mas Kalau tidak Kayak gitu Ditambah serang sampah Kayak gitu Yang mudah-mudahan Teman-teman Ya Di luar sana Dengan adanya podcast ini Dengan adanya ngeblosantai Kayak gini Bisa Aware Mas Ada Satu lagi deh Kayaknya Kayak ini Cuman Kasih masukan Kayaknya Kayaknya untuk Ini tapi warga kota ya Warga kota ini Jadi Tapi itu harus Inhimbawan pemerintah Mungkin Jadi setiap hari Sabtu minggu Kalau nggak hari minggunya lah ya Ada hari bersih-bersihnya gitu Mungkin udah terjadi yang lain ya Cuman Belum kompak kali itu ya Bersih apa Kayak bersih apa Itu wajib Kalau saya bilang gitu Minimal Kalau itu diadain terus Campion itu terus Otomatis sampah Akan ini ya Akan mengurangi Akan mengurangi Setidaknya mengurangi Karena Yang gue lihat itu Kalau misalkan Ke pegunungan Sudah mulai tuh Anak-anak yang suka ke gunung Mereka tuh Selalu mengkempengkan Masalah sampah Mereka dibawa itu Bawa karel Bawa-bawa Hansel Sambil bawa Plastik 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 gede Sampah yang Gede-gede Ya itu kan Dia pas ke gunung Pasti mengungut-ungut sampah Ini sebenarnya Kempein ini dulu Pada terjadi di Bali Oh iya Sampai orang-orang itu Yang lautan itu Ya bener Ya di lautan pantai Pantai kan Iya bener-bener Iya iya Tapi Masalah itu dulu tuh Jering ya Iya yang duluan tuh Hidup kan Masih panjang Punya anak Punya cucu Yang di bawah yang kena tuh Kasih yang di bawah Kita oke Sekarang masih Masih Aleha-leha Masih Kurang peduli Entah di bawah kita Tambah Tambah rusak lagi Nah gitu-gitu Ya mudah-mudahan ya Teman-teman di Luar sana Bisa mengkempengkan Jadi bisa mulut ke mulut Bisa mengkempengkan Masalah lingkungan Seperti itu Ya bener-bener ya Betul Oke untuk terakhir Pertanyaan terakhir Sebelum ditutup Bosan ini Kalau misalkan Seandainya lu menjadi Manager Sesuap producer lah Kalau manager Producer Reza Ex Noah Jadi producer Berarti kan lu di atas nih Kalau misalkan lu pengen Bentuk sebuah band Dari mulai drum Gitar Satu dua Bass Dengan keyboard Vokal Lu milih siapa aja Dari musisi yang ada di Indonesia Pertama Drum siapa Harus ada namanya gitu Iya dong Kan lu kan Pengen Gue Kan Gue juga kayak gini nih Mau mau tidur tuh Asik juga ya Kalau misalkan Vokalisnya gue Drumnya anu Oh gitu ya Enak juga ya Itu tuh karena Ya sorry Maksudnya Karena gue gak update sekarang ya Ya gak apa-apa Senior-senior Gue gak apa-apa Reza Menjadi Producer Pertama Drumnya siapa Drumnya Agung Agungnya Dewa tuh Agung Gimbal Gue suka tuh Agung Gimbal Agung Gimbal Itu bagus tuh Gitar 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 dua dulu deh Gitar satu Gitar dua nih ya Gitar dua Kalau gitar Kalau gitar satu Andranya ya Salam Yes Gitar satu Gitar satu lagi Gitar satu lagi Jauh-jauh Oh yes Kalau basisnya Thomas kayaknya Wih Cakep Gitar satu lagi nih Gitar lagi Tunggu Sampai ya Banyak Uff Ternyata Banget Gondrong Steffi Nice Bisa ya Kayaknya udah satu Sudah satu band itu deh Ya itu Keyboardsnya Nah kalau Di Gue tuh Keyboardnya itu Kalau salam satu band Oke Lu gak terlalu Gak terlalu pusing dengan keyboard Oke Karena Kalau buat Kalau saya jadi berdasar tuh Saya akan Turun tubuhnya Di dua gitar tadi Karena ada dua kan Udah cukup lah Udah cukup ya Vokal Vokal Kalau bisa vokalnya dua Cari orang yang baru Dan Maksudnya bukan baru Jangan yang baru Yang Yang Apa namanya Karakter ya Iya loh Yang pengen gitu Gue pengen ketemu dia Sama Yana Nice Yana mana Yana Marvel Widi Lu kenal kan Kenal dong Dia sama Yana nih Sebenernya Gak tau ya Kalau Kenapa ke gue Iya Maksudnya gini Kalau lu udah liat Aksi panggungnya Widi Kalau Yana dulu Gue sirkus itu Sebenernya bukan aksi panggung Ya maksudnya Ya maksudnya Karena kita butur Butur sirkus atas panggung Kalau statis doang lu gini Orang gak mau nonton Mau jagain main Ya Rammstein kan Butuhnya gitu kan Lihat tuh Rammstein Si gimmick panggungnya Segala macam Orang mau liat Kayak Gue betul Vokal dua ya Dia sama Makanya gue gak mau liat Orang yang Maksudnya yang Kayak Sangat famous Enggak Karena Di dia juga ada Sama Yana juga ada tuh Yana Marvel tau Mungkin sekarang dia gembuk kali ya Sama lah sama gue lah Dia melar Habisnya dipasangin tuh Tapi bandnya itu ya Tapi tanpa keyboard Ini menurut gue pribadi Iya dong Bebas kan Tapi kalau basis nih Ini masih bisa fleksibel Cuman karena Satu Kang Thomas sama Sama ya Sama main bola cadangan Sih gue lupa ya Kemarin itu tau Cowok Oh cowok Tapi gak Gak terlalu suka Yang nge jazz Gak Kayaknya Thomas cukup lah Yang masukin Ngejaga beat Gak macam gitu Namanya apa bandnya Lupa ya Tunggu ya Saya lupa Enggak Dari ini Dari tadi kan Ketan lu kan Drumernya Agung Agung Mas Andra Steffi Thomas Pokalnya dua nih Gue nih Nama bandnya kira-kira apa Nanti tuh gak tau Namanya Susah tuh Kalau kayak gitu Gak apa-apa Lu bebas Lu bebasin Namanya apa dong Apa ya Namanya Bisa ntar jadi Apa Timeline Gue nih Namanya apa Namanya nih Gak bisa ditembak gitu Ci Oh gue pengen ganti ya Mas Agung Kalau ada dewa Lu aja deh Yuk bikin pojiknya Gue deh Karena gini Gue jujur nih Kalau liat vlog nih Kalau dia suka lewat Agung Itu Gue tau dia Dia lagi pernah main sama Erwin Makanya gue suka Gue sebagai drummer tuh Cing Bang kayak gitu Enak kali ya Rapi Agar nakal Tapi rapi Enak sih mas Agung Maksudnya gak yang Balah kemana-mana Kebetulan satu endorsement Oh serius Oh iya Itu Saya liatin tuh Cuman Satu vlog drum tuh Dia Kedua Echa Echa Semantri tuh Echa dulu saya sempet Najuin tuh Kalau saya Keburu-buru cepet Pake Echa aja Cuman gak tau ya Ya kayaknya saya rasa bisa Dia Season player ya Echa Semantri tuh bisa Iya dua orang itu aja Saya liat Seribu band kalau Echa ya Echa seribu band Tapi sakti anak gitu ya Sakti Bagus Maksudnya saya sebagai drummer juga Suka gitu ya Betul Kalau mau yang nakal-nakalnya ke Echa Kalau yang maini dewasa ya Ke Agung Agung ya Agung ya Karena orang lebih orang Indonesia ini Kadang-kadang Suka lagu-lag Tapi dikasih lagu yang Kece Suka dengerin Ini banget Enak ya Gitu-gitu Gitarnya memang Andra sih suka Wah Mas Andra suka Manis Soundnya Ah itu Karismanya Karis banget ya Memang Wah kalau buat cewek Dan kayaknya gak pernah miss ya Wah Gak pernah Ya gak pernah miss Karena lo setuju gak sih Kalau misalkan kita liat band Atau mungkin siapa pun juga Di atas panggung Yang lo cari apa Kesalahannya kan Ya iya Gue bisa gitu ya Itu ini gak bisa Gue juga sampai sekarang kayak gitu Kok gue nyari kesalahannya ya Bukan bagus atau enggaknya gitu Oh kesalahannya Kayak Wah vokalnya nih Oh kepalas Enggak kayak gitu Ya apa Bagus enggak Palasnya kapan Palasnya kapan Gitu-gitu ya Berarti sama gue Bener Ada kemenggeran gak sih Kita ada projekan Oh ada Ya ada Pasti gue gak mau Tapi gue mungkin gak Se-se Kayak Dulu lagi Mekalia Iya lah Bantuin dimana Kayak Yuki juga Hobi aja kita Itu akhirnya pada Akhirnya dibalikin ke standarnya lagi Betul Hobi yang jadi Profesional kan Betul Kita hobi aja deh Gue gak mau Masih ini loh Masih ini Dia ini penyambung Selaturahmi Ya itu Gue pertama hijrah Tapi kita gak ngomong Yang lain-lain ya Pakai jubah kan Ini Gue datang kesini Kadang-kadang Ini Kata si Pak Ini tadi Pak Daud Iya Pak Daud kan Dia pakai jubah tuh Saya pakai yang begini Ya saya bilang Pak Karena saya datang ke podcast Gak mungkin saya pakai jubah Mereka sempet Cuma jauh gitu Orang udah segala macam Saya bilang Kok begini Tapi ya memang begitulah ya Karena orang belum memahami gitu Dari sesi itunya Betul Nah tapi ketika kita Tidak merubah itu Kan biasanya Orang hijrah itu Pengen-pengennya gak Tapi Tapi hatinya harus dirubahkan Nah Lihat musik lah bisa Saya ketemu lagi Ke teman-teman yang lama Gitu Cik Betul Yuki pun begitu Andi segala macam Masih jalan Gue kangen Yuki sekarang Masih dia Masih Walaupun dia bertahan Dengan konsep itu Kadang-kadang Tapi memang gak blend Tapi masuk-masuk aja Masih Masuk loh Serius Iya Lo lihat Yuki yang dulu Itu Tapi mungkin Sudah kalem gabis Harusnya bawa lagu Melayu Gue kan liat kan Wah kalem banget Iya Sekarang udah Pake bajunya juga Aduh Ini kali satu Karena udah umur kali ya Satu iya dah Enggak kan Mungkin saya kan Reza kan Satu kali Jadi mungkin Tapi sementara si bandnya kan Memang masih ngop Lahar lah Lahar Gila Indy pertama di Bandung Pas band Saya sempat punya Tiga albumnya gitu Tiga album Masih pintar Hampir saya hafal Semua Pas dia bilang Lagu ini udah Saya bilang Tinggal main doang Ini asik banget Pengennya Pengennya terlama Tapi gue tau 4Kest Kalau 4Kest Jangan lebih dari 30 menit Bentar masih Tapi itu Lu punya Cita-cita begitu Gabungin Itu Ide dari mana Itu 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 Yang dia bilang Tadi Itu dulu pernah Direalisasiin Dulu Terlahiran Namanya Evo Ii Gue mau ngebahas Dream band Tapi itu Ide nya asalnya Itu Kalau gue nonton band luar Yang bikin begitu Duh Drumnya Atau Milly Gitarisnya Yang mantan Gitaris Reto Tilly Papers Yang Tatoan Dev Navarro Basisnya Lupa ya Mereka berdua Yang Apa Yang ini juga pernah Band apa ya Yang sampai Kang Arman Juga audisi Itu apa sih Kalau ada itu Iya Sama juga Kayak gitu Kan cabut-cabutan juga Yang dulu itu Ijin Kang Arman Audisi buat band luar Ada itu Sama juga Itu cabut-cabutan juga Nah kalau dulu Yang Evo itu Reinkarnasi Namanya Oh iya Program Satu program Tapi sebelum itu Tapi itu Cuma kebutuhan Cuma kebutuhan Program saja Atau berlanjut Enggak berlanjut Tapi Berlanjutnya Karena itu Saat-saat Programnya Di kontak sama label Jadi cuman Satu album Kalau gak salah Oh iya Satu album Sama dengan dream band juga Kalau dream band Emang dari nol Vokal ya vokal Bass ya bass Gitar-gitar Disatuin lah Kalau kalian dulu Dicomet-comot gak sih Iya Comot-comot Misalkan Gue suka pokoknya Gue stay Basis ganti Turun Oh ini asik nih Udah Kalau dream band kayak gitu Jadi Emang tidak di nol Emang harus mengetukkan lagi Kalau rekamerasi Dia membeli vokalis Kan Oh iya Vokalis Jadilah evo Iya Kayak gitu Makanya yang kayak gini-gini tuh Kalau misalkan Direalisasikan lagi Sekarang Cakek banget Dulu ada projekan kayak gitu Tapi cuma sebagai projek tuh Kalau saya lihat Kalau gak salah projekannya Abdi deh Namanya Indonesian All Star Oh gitu Cuma-cuma-cuma-cuma juga Iya Cuma-cuma-cuma juga Tapi Temanya kayaknya Rock semua waktu itu Oh gitu Oh ada juga Ada Cuma-cuma bukan Kebutuhan yang panjang Oh Cuma kebutuhan event doang Oh Event disini Event disini Tapi Semua cemot-comotan 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 Oh kalau event Kalau gue sih pengennya tuh Dibikin program Kayak acara R2 Show gitu Nah itu Keren Bener bisa Atau di salah satu channel Youtube siapa Gitu kan Tapi orangnya bukan Bukan cuman itu doang dong Iya Nanti episode berikutnya Ganti-ganti lagi Ganti lagi Orang-orang kan kadang-kadang Si netizen Atau mungkin pendengar yang penikmat musik yang lain Pengennya Oh gue kayaknya perasaran nih Kalau misalkan Reza Disatuin gitarnya Anu Kayak gitu Orang-orang pengen-pengen tau kan Wah Seneng banget Gue nanya Idolanya ada di panggung semua Itu keren tuh Kayak gitu-gitu Sudah-sudah Adalah investor Di channel gue gitu kan Berat itu banget Sudah meluangkan waktunya Gue tadi bilang Berat Harusnya gue kebaliin Gue Nggak enak sebenernya Ya tadinya mau jalan-jalan Untungnya Ada ujian anaknya hari sendiri Jadi Oh bukan salah gue Jadi burunya itu Terima kasih banyak Berkat selalu Sehat selalu Selalu buat keluarga Mudah-mudahan Panjang bahagianya Tapi omong-omong kita lama ya Baru ketemu Mereka banget Gue baru tau info-info segala lagi Baru gini-gini Ciri-ciri Aman Oke Sudah Thank you Teman-teman X-Wonder semuanya Sampai ketemu lagi di Bosan selanjutnya Terima kasih untuk Reza Selamat selalu Amin Bye